Gubernur Riau Arsajul Andi Rahman mengatakan selain di BRK, rencana tambahan modal juga akan dibicarakan untuk membantu spin-off BRK Syariah. Namun semuanya ini akan dibicarakan dulu dengan DPRD Riau, termasuk jumlah yang disanggupi dan bagaimana landasan hukumnya. Pengajuan tambahan modal sebesar 1,5 triliun rupiah itu diakui Andi Rahman sudah disampaikan BRK sebelum rapat umum pemegang saham dilangsungkan akhir pekan lalu. Dalam operasional perlu efisiensi, yang kedua harus ditingkatkan dana pihak ketiga dan ditingkatkan target pemberian kreditnya dan khususnya kepada UMKM. dana pihak ketiga itu yang korporasi untuk coba dikurangkan, yang dinaikkan yang non-korporasi dana pihak ketiga. Sebelumnya Direktur Utama BRK Irvandi Gustari meminta tambahan modal sebesar 1,5 triliun rupiah itu tidak lain untuk menguatkan BRK serta mendorong realisasi perubahan bank untuk naik ke kelas buku tiga. Frisibo Salayonda dan Randi Saputra melaporkan.